Halo semua, kita sekarang bertemu pada DVD tutorial Android Untuk di bagian kedua yang sebelumnya kita pernah membuat aplikasi uang kas versi 1 Nah ini aplikasi uang kas versi 1 kita Ini aplikasi uang kas versi 1 kita, sebelumnya kita menggunakan database SQLite Jadi kita disini mengolah datanya disimpan pada aplikasi itu sendiri Maka di bagian kedua ini kita akan menggunakan beberapa tools Yang pertama kita pada isi DVD ini kita punya yang baru disini ada kita punya sum x-sumpp ini ya Sama notepad++ Sum ini nanti buat database MySQL Jadi untuk MySQL kita menggunakan database MySQL Kalau MySQL berarti dia punya server sendiri Kalau sebelumnya data disimpan pada aplikasi maka untuk MySQL kita menyimpan datanya pada server Disini kita menggunakan perangkat kita sendiri atau PC atau laptop kita sendiri untuk menyimpan data Jadi data ini nanti akan terhubung dengan aplikasi Android kita Sebenarnya teman-teman kalau belum pernah melakukan instalasi notepad++ atau sum disini Disini juga kita sudah menyediakan modul instalasi Teman-teman buka Disini sudah lengkap dari mulai pengertian Ini ya sum Pengertian sampai Sampai proses instalasi Kalau mau download teman-teman bisa download melalui link ini Kalau mau versi yang terbaru Kalau teman-teman mau pakai yang sudah tersedia Disini sudah ada sum Jadi teman-teman tinggal pakai Yang ini memang sudah kita pakai Jadi tutorial kita memang menggunakan sum versi yang ini Kalau teman-teman mau download yang baru Boleh teman-teman langsung klik link bagian download sum yang ada disini Selanjutnya langkah-langkahnya semua sudah ada disini ya Mulai dari klik pertama kali run administrator Terus sampai next Sampai dia muncul Yang terakhir adalah teman-teman bisa munculkan bagian control panel Ini klik semua ya Next 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 Semua sampai muncul Nah ini Sampai muncul control panel Ini control panel Jadi teman-teman kalau mengikuti sesuai langkah-langkah di atas Sampai teman-teman bisa muncul kayak gini ya Ini ada sum control panel Terus teman-teman buka disini sudah ada Pertama kita buka sum Ini kan sum ya Sum kalau teman-teman pertama kali buka Ini sum berarti teman-teman sudah masuk Sum terus habis itu Teman-teman buka bagian php myadmin Maka di php myadmin inilah kita akan membuat database mysql Nah disini kalau sudah muncul seperti ini Berarti teman-teman sudah berhasil melakukan instalasi mulai dari awal Selain database mysql kita juga membuat sebuah web service Web service di mana data yang akan disimpan di mysql kita melalui php Jadi dari android ke php dan juga mysql Untuk menggunakan php kita bisa yang paling ringan itu kita bisa yang ringan ya Kalau teman-teman ada referensi lain boleh Disini kita cuma mendirikan tutorial untuk instalasi notepad++ Mulai dari pengertian instalasi kalau mau download versi terbaru disini ada Install-nya gampang Dia aplikasinya ringan Sampai muncul text editor seperti ini Nah ini ya sudah muncul Sudah muncul maka teman-teman kalau sudah Download maka sampai muncul notepad++ Nah sampai muncul seperti ini ya Ada gambar berarti dia sudah muncul Nanti tinggal new Nanti ada tutorialnya sendiri untuk bagaimana cara menggunakan notepad++ ini Nah kita langsung demo terlebih dahulu ya Sebelum masuk nanti tutorial akan dimulai dari video kedua Jadi video pertama ini cuma kita membahas untuk modul instalasi Sampai open project Nah sebelumnya ini kan uang kas Uang kas ini kalau kita running kita menghasilkan uang kas versi 1 Dan sekarang kita akan membuka uang kas versi 2 Disini sudah ada ya Di bagian uang kas versi 2 ini Ini adalah folder project Project yang sudah jadi Jadi teman-teman Selain tapi Saya lebih sarankan untuk membuka video tutorial Agar lebih paham Ikuti step-stepnya Kita langsung buka terlebih dahulu Kita pakai open Kita masuk ke DVD Android menengah Nah ini ya Uang kas C2 Ini kalau di DVD teman-teman Di file teman-teman Ini uang kas C2 Ini ya Uang kas C2 Terus Langsung kita klik Gunakan new Kita tunggu proses Biasanya agak lama teman-teman Kalau pertama kali buka dia prosesnya agak lama Ini sambil kita menunggu Pada bagian Pada bagian project Pada Uang kas versi 2 ini Ada folder namanya PHP Ini tidak ada sebenarnya di project Cuma saya taruh PHP nya pada folder project Android Di dalam ada PHP Ini semua Nah teman-teman ini bisa kopas Kopas langsung boleh Kopas semua Terus Teman-teman masuk sum yang sudah di install tadi Saya taruh di D Kalau teman-teman ada di C Berarti buka C Masuk sum Habis itu masuk ke folder htdocs Htdocs disini ya Sum Sum nya Saya kebetulan taruh di D Kalau teman-teman ada Biasanya defaultnya C Kalau C berarti masuk partisi C Masuk sum Terus htdocs Disini kan tadi saya cuma ngopi file PHP Jadi New folder terlebih dahulu Buat file Uang kas Terus kita paste disini semua PHP tadi Nah ini ya Ada add Delete Filter lengkap Semua disini juga ada .sql .sql ini adalah Database yang kita pakai Nah ini sudah selesai Sebelum kita run Kita masuk terlebih dahulu Ke bagian mysql kita Cara membuat database Teman-teman masuk ke bagian database Kalau mau langsung manual Bisa create disini Atau teman-teman bisa cara pakai Query Create Database Sesuaikan dengan nama yang sudah ada Biar gampang ya Nah disini last day Uang kas Last day Uang kas Sudah sukses Nah abis itu Kita pakai pilihan import Nah import disini Teman-teman masuk Disini .sql tadi Kita tarik Nah disini ya Sudah masuk Sudah sampai keluar ini .sql Langsung oke Berarti kita sudah punya Database Dengan database Last day Uang kas Dengan Tabel transaksi Nah dia sudah masuk disini Kita sudah Ada beberapa data Untuk percobaan Dan selanjutnya Yang paling penting Kita Uang kasnya tutup dulu Yang ini ya Yang uang kas pertama tutup Biar kita fokus Di uang kas versi 2 ini ya Yang pertama Teman-teman perlu perhatikan Disini ada bagian Pada helper Package Atau folder helper Itu ada config Nah config disini ada IP address IP address ini Didapat dari Teman-teman bisa buka Comment prompt Comment prompt ya Ketik IP Config Oke Disini Cari yang Kalau disini ada Virtual box Berarti dia bukan Yang virtual box Nah ini Dia masuk ke Wireless line Saya pakai Wireless ya Disini ada IP V4 address 192.168.1 Jadi kalau dicatat Kalau teman-teman takut lupa ya Catat lagi 192.168.1.3 Nah ini berarti IP kita IP Terus Kita copy Dia disini 192.168.1.3 Uang Kas ini dari mana Dia muncul dari sini Dari mana namanya Uang Kas ini kita ambil Dari Htdocs tadi Htdocs Dia masuk Uang Kas Maka kalau Dibuka Sebenarnya Kita masuk ke bagian Localhost Uang Kas Nah kalau sudah muncul Seperti ini Berarti kita sudah benar Kalau sudah benar Langsung coba Kita run PHP sudah Database sudah Maka kita coba Run langsung Aplikasinya Oh ini yang di ini Dian install dulu ya Oke Tunggu Biasanya kalau pertama kali Teman-teman Runningnya Agak Berat Jadi Ditunggu aja Nah dia sudah muncul Dia menggunakan Image slider Tadi Splash screen Masuk image slider Ini ya Nah bisa Bisa di skip Atau Dihabiskan Terlebih dahulu Habis itu Dan Nah ini Database Yang Data yang sudah Diambil dari database Ini Tabungan Semua ya Ini Sudah sesuai Dengan data Yang ada Di sini Semua Ini datanya Ini semua Ini filter Juga sudah Kita menggunakan Apa namanya Nanti Demonya Menggunakan Data ring picker Ada yang juga Yang masih menggunakan Activity Nah dia Menggunakan tab Fragment Terus Untuk Edit Masih seperti Sama Berapanya Kalau Kalau mau Buka file PHP Tadi Berarti Kita sudah Bisa Menggunakan Apa namanya Edit With Notepad Plus Plus Ini sudah Kita install Tadi Nanti bagaimana Penjabarannya Nanti kita Langsung Masuk Ke Video Kedua Untuk Tutorialnya Tutorialnya Dimulai Dari kita Latihan Query Menggunakan Query Pada MySQL Selanjutnya Dasar-dasar PHP Terus Cara Membuat Output Output Ini Respon Respon Menggunakan JSON Ini Sampai Untuk Mengubah Memigrasikan SQL Kepada MySQL Jadi yang sebelumnya Menggunakan SQLite Kita Diubah Menjadi MySQL Oke Mungkin Hanya sekian Nanti bisa Sampaikan Nanti Sampai Ketemu Lagi Di Video Kedua Ini Video Untuk Tutorial Cara Pembuatan Dari Awal Kalau Mau Dicoba Untuk Project Open Project Tadi Teman-teman Bisa Menggunakan Langkah-langkah Seperti Barusan Cuman Saya Lebih Sarankan Teman-teman Tetap Membuka Terlebih Dahulu Video Tutorialnya Yang Sudah Ada Disini Jadi Biar Teman-teman Lebih Apa Namanya Lebih Paham Kenapa Kok Bisa Muncul Ini Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Kedua